Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Julio Kali ini kita akan membahas tentang Persib Kemarin ya, melawan Rans United Tetapi sebelum itu kita bahas dikit lah ya Timnas Indonesia yang kemarin gagal Menjadi juara piala AFF Tetapi gak apa-apa Kenapa saya bahas tentang Timnas dulu? Karena ini banyak pertanyaan dari teman-teman Bebotoh Bahwasannya, kenapa sih Min? Kemarin itu yang menjadi Al Gojo Tendangan penalti itu Hernando Nah, ini pertanyaan yang banyak ya Jadi begini Adu penalti itu Masalah mental Masalah mental Pemain sekelas Ferrari, pemain sekelas Robby Darwis pun Tidak berani untuk mengambil Tendangan penalti itu Karena memang sangat berbahaya Ketika dia tidak bisa mencetak gol Wah, resikonya besar banget Kenapa Hernando? Hernando itu pemain yang syarat pengalaman Dia juga sudah dilatih oleh Tim pelatih Timnas Indonesia Untuk menjadi eksekutor Tendangan penalti itu Tetapi kemarin tidak gol Ya, gak apa-apa lah ya Sudah biasa Pemain tidak bisa mencetak gol Lewat penalti itu Gak apa-apa Kita tidak bisa juara Gak apa-apa Yang jelas Untuk tidak pemain persip Kalau pemain persip Wah, mungkin detik ini Kita berperang Untuk melawan Netizen-netizen yang Mengkritik pemain persip Yang ada di Timnas Siapapun pemain persip Yang ada di Timnas Ketika melakukan kesalahan Wah Habis itu pemain Tetapi untung kemarin Tidak ada ya Kesalahan dari Robby Darwis Tapi saya yakin Ketika BK Putra Nugraha Masih di lapangan Dia pasti Mengambil Tendangan penalti itu Jadi Itu ya Pengalaman Ataupun mental Yang berbicara Tentang penalti itu Yang jelas Bebetul Gak usah bully Tentang Hernando Dia tetap pahlawan kita Di Timnas Balik Kalau persip Melawan Ross United Yang berkeakhiran Dengan skor 2-1 Kemenangan untuk persip Bandung Luar biasa Sesuai prediksi saya Di video sebelumnya Bahwasannya saya memprediksi Persip akan memenangkan Pertandingan itu Walaupun Lawan yang dia Hadapi itu Nomor 4 ya Kelas main nomor 4 Itu luar biasa Kita melihat dari Pertandingan kemarin Bek kita sangat luar biasa Alberto dan Nick Itu bermain Sungguh luar biasa Semakin bagus Semakin Klopp Saling melengkapi Meskipun di awal-awal musim Saya meragukan Saya pribadi Saya akui Saya pribadi Meragukan tentang duet ini Tetapi Seiring berjalannya waktu Dia bisa menjawab Keraguan itu Yang perlu dicatat Iryanto Wah Mas Iryanto ini Sangat luar biasa Pemain multi talent Ketika di babak pertama itu Dia duet dengan Nick Menjadi Glenda pertahan Kemudian Ketika Deddy Kusnandar masuk Dia menjadi Bek sayap kanan Wah ini sangat luar biasa Dia itu Kalau gak salah Sebelas kali Dijatuhkan Di Lapangan Ini sangat luar biasa Mas Iryanto Ini sangat Fighting banget Apalagi Dei Suke Satu Juga terkenal Fighting banget Dia luar biasa Permainan kemarin Kemudian Mark Locke Setelah menjadi Sepertinya Dia itu Mengemban-ban Kapten Persib Permainannya Sungguh luar biasa Menurut saya Semakin matang Dan semakin Umpan-umpan Yang luar biasa Levi Madinda Seperti biasa Levi Madinda Dia itu Pemain yang Tidak Apa ya Tipikalnya itu Tidak Membawa bola Terus Dia itu Satu dua sentuhan Tetapi Terobosan yang Sangat mematikan Perlu ditingkatkan lagi Saya tidak bilang Levi Madinda Ini jelek Tetapi perlu ditingkatkan lagi Ketika Levi Madinda Hanya sekedar Seperti ini Saya kok ragu Bojan Huda Tidak akan mempertahankan Levi Madinda Karena apa Levi Madinda ini Bukan pemain Rekrutan dari Bojan Huda Dan posisi Levi Madinda ini Posisi Sentral Posisi sentral Dimana dia itu Menjadi pemain Yang mengantarkan bola Dari belakang Ke striker-striker kita Dan menurut saya Levi Madinda Kurang Menurut saya kurang Ciro Alves Ciro Alves Ini Digeser menjadi Pemain nomor 9 Artinya Dia menggantikan Posisi dari David Silva Yang cedera Beda seperti Ezra Walliam Di pertandingan sebelumnya Yang ditempatkan Di sama Yaitu Menggantikan David Silva Ezra Walliam Lebih Tepatnya Itu menunggu Umpan-umpan Dari wing Dan tengah Tetapi Ciro Alves Walaupun tidak Mendapatkan Suplai bola Yang cukup Tetapi Dia itu Berani Ke belakang Mengambil bola Sesekali Dia melebar Kanan dan kiri Ini menunjukkan Bahwasannya Ciro Tetaplah Ciro Tetaplah Ciro Dia itu Tidak mau Diam Dia ke kanan Ke kiri Ke bawah Mencari bola Bahkan Dia yang Itu salto Di pinggir Pertahanan kita Ciro ini Di posisi 9 Sampai Menjadi Wing Kan ya Repot Ini menunjukkan Bahwasannya Ciro memang Pemain-pemain Berkualitas Menurut saya Ciro ini Tinggal nanti Buatnya Seperti apa Kita tidak Tau lah David Silva Ini bertahan Atau enggak Ya kita tunggu saja Kemudian Bojanhodak Ini Berani memasang Ferdiansyah Dan Arsan Makarim Di Ujung pertandingan Ini sangat luar biasa Pengalaman Pemain-pemain muda Ini Sepertinya Akan muncul lagi Pemain-pemain muda Dari persip ini Akan muncul Di tangan Bojanhodak Kita sudah tahu Arsan Makarim Kemarin Sempat dibuji-buji Ya Bo-bo-to Bahwasannya Permainan dia Sangat luar biasa Ferdiansyah Kemarin dimainkan Juga Sentuan-sentuannya Juga sudah mulai Dan ini Hanya bicara Tentang Jam Bertanding Ketika Bojanhodak Memberikan jam Bertanding Jam Pertandingan Pasti Dia akan menjawab Luar biasa Jadi begitu ya Teman-teman Kemenangan Persip Melawan Rans United ini Semakin Memberikan Kepercayaan diri Persip Bandung Untuk melakukan Pertandingan Selanjutnya Melawan Persija Jakarta Perlu diingat Persija Jakarta Saat ini Under perform Empat pertandingan ya Belum pernah menang Kalau gak salah Seperti itu Dan teman-teman Supporternya juga Mengkritik itu Jadi Percaya diri Persip Sudah menaik Mungkin Seperti itu aja ya Teman-teman Bo-bo-to Bahwasannya Kemenangan ini Kita syukuri Dan next Kita harus meningkatkan Pertandingan lagi Meningkatkan permainan lagi Mudah-mudahan David Silva Juga sudah Bisa bermain Di next Pertandingan Menurut Bo-bo-to bagaimana Tentang pertandingan kemarin Persip melawan Rans United Ataupun Timnas Tulis komentarnya Ayo kita diskusi Bersama Terima kasih Sudah menonton Bo-bo-to Jawa Tengah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dada Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Bo-bo-to Semuanya Perkenalkan Nama saya Titim Fitriani Jangan lupa Patungin terus Channel Bo-bo-to Jawa Tengah Jangan lupa Di subscribe Yopo Oke Bye-bye